Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel MetroTV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Volumen tibulan sampah yang dihasilkan perharinya secara nasional mencapai 150 ribu ton. Atau kalau dijumlahkan ini bisa mencapai 64 juta ton per tahunnya. Dengan asumsi setiap orang menghasilkan sampah 0,7 kilogram. Nah 15 persen dari volume sampah tersebut ini adalah merupakan plastik yang trennya terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Dan berbagai pihak pemangku kepentingan pun terus melakukan langkah-langkah. Bagaimana agar botol plastik kemasan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan juga bisa berkontribusi menghasilkan sirkuler ekonomi di dalamnya. Kami memotret fenomena dan faktanya dari dekat. Kian hari jumlah sampah terus bertambah. Sebab secara manusiawi kita semua juga turut menghasilkan timbulan sampah. Diasumsikan setiap orang menghasilkan 0,7 kilogram sampah setiap harinya. Dengan jumlah penduduk saat ini yang mencapai lebih dari 268 juta jiwa. Bisa dibayangkan berapa jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Tidak terkecuali di Jakarta, setiap harinya menghasilkan sampah tidak kurang dari 7.600 ton. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah. Pengurangan dilakukan dengan tiga cara. Yakni mengurangi, pemanfaatan kembali, dan mendaur ulang. Hingga saat ini, prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle atau 3R dianggap sebagai cara terbaik untuk mengelola dan menangani permasalahan sampah. Dan keberadaan bank sampah menjadi salah satu kunci strategis untuk mengelola sampah yang bisa dimanfaatkan kembali. Termasuk, timbulan sampah dari botol plastik. Ini adalah bank sampah gading bersih di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ini adalah salah satu dari total ada 2.200 lebih bank sampah yang ada di DKI Jakarta. Kalau di seluruh Indonesia sendiri sih ada lebih dari 7.000 bank sampah. 2.200nya berada di DKI Jakarta. Dan botol-botol sampah plastik ini sekarang sedang melalui proses pemilahan. Nanti kemudian akan dibersihkan begitu ya. Nanti untuk kemudian dikumpulkan menjadi satu dalam karung-karung seperti ini juga yang nanti kemudian akan diserahkan ke penampungnya dan nanti akan diolah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Harus dalam keadaan bersih seperti ini. Di kehidupan kita sehari-hari sebenarnya biasa ditemui 7 jenis plastik yang beredar di masyarakat. Selain banyak difungsikan menjadi kemasan makanan dan minuman, plastik juga digunakan dalam berbagai produk lain. Plastik jenis polyethylene t-rephalate atau biasa disebut dengan istilah PET banyak dijumpai dalam bentuk botol air mineral, minyak sayur, ataupun tempat plastik lainnya. Produk plastik PET ini lazimnya berwarna bening. Meskipun plastik PET tidak bisa digunakan kembali atau sekali pakai, sampah botol plastik jenis ini selalu dipilah dan dikumpulkan baik oleh pemulung maupun di bank sampah. Bank sampah gading bersih ini misalnya, setiap bulannya rata-rata menerima 700 kg hingga 1 ton sampah botol plastik bekas air minum kemasan. Semakin ininya kita bersih, semakin nilainya semakin tinggi, nilai harga jualnya. Kalau dibilang botol plastik mineral yang ada di sekitar kita itu berarti sebenarnya ada nilainya ya Pak? Bagi-bagi orang-orang tertentu mungkin kurang peduli ya, tapi setelah kita silah, setelah kita kumpulkan itu ternyata nilai ekonomisnya cukup besar. Di LA sendiri ada khusus kendaraan yang mengangkut, itu namanya truk 3R. Truknya berwarna hijau, jadi emang fungsi tugasnya adalah mengangkut sampah-sampah non-organik tersebut. Yang ke sumber-sumber tadi yang saya bilang tadi ke sekolah, ke perkantoran, ke perumahan, warga-warga, kita sudah sediakan kendaraan khusus kendaraan hijau, kendaraan truk 3R. Dari pengamatan saya, sampah botol plastik jenis PET ini memang banyak dimanfaatkan oleh warga. Pak Suparno misalnya, ia rajin mengumpulkan botol-botol plastik bekas air mineral. Pensiunan karyawan swasta ini bahkan sudah memilah aneka sampah sejak tahun 2014 silam. Tidak hanya botol plastik yang ada di rumahnya, ia juga mengumpulkan dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Setelah botol-botol bekas terkumpul, ia setorkan ke bank sampah. Kebetulan, bank sampah yang dekat tempat tinggalnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur, juga menerima botol plastik bekas. Petugas bank sampah secara berkala, datang dan menjemput setoran dari warga sekitar. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maksudnya nabung sampah nih, Pak. Udah ada sampahnya? Ya, udah. Disiapin ada empat karung ini. Udah. Mantap. Sekali setor, pria kelahiran Gunung Kidul, Yogyakarta ini bisa menyerahkan botol plastik bekas hingga belasan, bahkan dua puluhan kilogram. Per kilogramnya, botol plastik yang sudah bersih dihargai hingga 2.500 rupiah. Uang dari hasilnya menyetor sampah yang sudah dipilah, dicatatkan dan ditabung di bank sampah Pulau Kambing. Sampai 1 juta, 1 jutaan ya? Bisa lah. Bisa lah. Bisa lah ya, misalnya apa rajin memulain sampah, jumlahnya bisa lumayan ternyata. Iya. Kunci dari daur ulang dan pemanfaatan sampah plastik sebenarnya bisa dimulai dari rumah tangga. Kebiasaan memilih dan memilah sampah bisa memaksimalkan pemanfaatan sampah plastik. Menguatnya kesadaran masyarakat untuk meminimalkan timbulan sampah memicu kemunculan bank sampah di banyak daerah. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat ini terdapat tujuh ribuan bank sampah yang tersebar di seluruh Indonesia. Di DKI Jakarta saja, hingga Januari 2020, tercatat ada 2.226 bank sampah. Nah, kalau kita berbicara soal pemberdayaan masyarakat, bank sampah ini adalah salah satu penggerak partisipasi dari warga. Saya sedang berada di bank sampah Kerabat Pulau Kambing di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Di sini sih saya sudah mendapat gambaran sedikit. Ini sampah yang terpilah, yang diterima nanti botol plastik bening, kartus, beling, minyak jelanta. Kita akan nanya-nanya lebih lanjut ya ke dalam aktivitas yang ada di sini dan sampah seperti apa yang nanti akhirnya bisa disetor dan kemudian dimanfaatkan lebih lanjut. Pekan lalu, saya mendatangi bank sampah yang sudah berdiri sejak tahun 2014 ini. Enam tahun berjalan, sekarang komunitasnya sudah memiliki 865 anggota dari 14 rukun warga. Bank sampah Kerabat juga memiliki sejumlah binaan, mulai dari sekolah hingga instansi perkantoran. Berdirinya bank sampah Kerabat ini ternyata punya latar belakang yang cukup menarik. Enam tahun silam, warga di sekitar banyak yang terjerat rentenir. Dari kondisi inilah, akhirnya muncul ide untuk menciptakan ekonomi sirkular dengan cara menukar sampah dengan uang. Ini tabungan bank sampah. Punya tabungan juga? Punya. Kayak tabungan bank biasanya, Pak? Iya. Terus itu untuk apa? Nah, jadi kalau misalnya nasabah datang, terus ditimbangkan sampahnya, kemudian dikonversikan ke rupiah, pertama kali itu kita catat dulu di sini. Tapi nanti begitu sampai kantor, timnya akan mengkonversikan jadi rupiah, karena kan harganya beda-beda semua. Sudah dikonversikan ke rupiah, dijumlahin lagi. Ini jumlahnya, dimasukinlah ke dalam buku tabungan. Jadinya begini, dengan tangga, sampah kering, totalnya berapa, langsung dimasukin di sini. Bisa sampai 1 juta, 1 jutaan ya? Bisa lah. Bisa lah. Kalau misalnya rajin memulain sampah, jumlahnya bisa lumayan ternyata. Iya. Nah, di sini ada kegiatan pilahnya. Pilah sampahnya. Hasil sampah botol bekas yang ditabung ke bank sampah kerabat, kembali dipilah dan disortir. Setelah terkumpul banyak, lalu disetor ke pabrik pencacah plastik. Jadi ini yang belum dipilah sekarang, jadi seperti itu ya? Iya, dikumpulin di sana. Kalau udah penuh, udah mencukupi, kira-kira masuk ke dalam pabrik baru. Nah, sekarang saya sedang berada di Bank Sampah Induk Berkamentari. Ini tempatnya terletak di Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Kojah, Jakarta Utara. Di sini, ini cukup berbeda dibandingkan bank sampah yang sudah saya kunjungi sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu, di sana hanya ada proses pemilahan. Jadi sampah yang datang kemudian dipilah-pilah oleh beberapa orang begitu. Kalau di sini pada saat sampah datang, kemudian dipilah terlebih dahulu. Nah, setelah dipilah, ini nanti akan dilanjutkan dengan proses mengepresan. Jadi ada dua mesin di sini. Ini nanti digunakan untuk mengepres plastik. Jadi tadinya volumenya seperti ini, sebesar ini. Setelah dipres, nanti akan menjadi bal-bal seperti ini. Kita akan tanya ke pengelola Bank Sampah Induk ini. Saya sudah janjian, selamat siang. Mas Amin, saya minta waktunya sebentar ya. Kalau dalam sebulan, itu volume sampah plastik ini bisa berapa yang masuk ke sini, Mas? Di Bank Sampah Induk, Jakarta Utara, sebelum COVID ini, menyampai 25 ton per bulan. Yang botol plastiknya, berapa banyak dari semuanya itu? Kira-kira sepertiganya lah. Karena yang paling banyak itu botol. Mas, ini kan aku lihat beda-beda ya. Ada yang bening, ada yang berwarna, plastiknya. Ini memang di sini beda-beda? Kita berbeda-bedakan itu karena harganya berbeda-beda, Mas. Jadi yang putih yang lebih mahal, yang biru nomor dua, terus nomor tiganya yang warna hijau. Yang paling tinggi nilainya? Yang warna putih. Warna putih. Botol mineral yang warna putih. Bening ini ya? Yang bening. Oh, oke. Jenis pet yang bening. Jenis pet? Pet. Bank sampah berkah mentari. Merupakan bank sampah induk di wilayah Jakarta Utara. Bank sampah ini memiliki dua alat pres botol plastik. Botol plastik yang sudah dibersihkan langsung dipres. Selain memudahkan pengelompokan botol sesuai jenis warna, juga bisa menghemat tempat penyimpanan. Maklum saja, setiap harinya tidak kurang dari 500 kg botol plastik bekas masuk ke bank sampah ini. Dan ini sudah merupakan kita sebut adalah chip. Dari ini saja, ini sudah merupakan produk yang untuk siap dijual. Bagi banyak orang, minum air kemasan mungkin hanya sebagai pelepas dahaga. Setelah diminum, botolnya kemudian berpindah ke tong sampah. Berakhir menjadi gunungan sampah di tempat pembuangan akhir ataupun ke laut sebagai polutan. Namun ternyata anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Karena ternyata banyak barang-barang di sekitar kita yang berasal dari botol plastik kemasan yang sudah kita buang. Kalau kemarin kita sudah lihat bagaimana botol plastik itu setelah dari tempat sampah kemudian dipilah berdasarkan kualitas atau plastifikasi dari botol plastik itu. Kemudian setelah dipilah, dipres. Nah kalau ini setelah dipres adalah proses selanjutnya menjadi biji plastik yang sudah dicacah. Ini istilahnya jumbobek ya. Kalau di sini ini satu jumbobek isinya sekitar 400 kg dari biji cacah plastik seperti ini. Dan informasinya dalam satu hari itu bisa memproses sekitar 30 ton biji cacah plastik. Ini artinya dalam satu hari bisa memproses sekitar 75 jumbobek biji cacah plastik seperti ini. Atau di sini disebut dengan flake yang nanti akan diolah menjadi produk selanjutnya. Mungkin tidak banyak yang tahu botol plastik bekas yang sehari-hari sering kita temui sebenarnya bisa diolah kembali. Salah satunya menjadi produk serat ramah lingkungan seperti ini. Serat ini sebenarnya berasal dari sampah plastik pet ataupun plastik lainnya. Plastik pet didaur ulang menjadi butiran serat polyester hingga akhirnya berubah wujud menjadi barang-barang rumah tangga. Untuk memproduksi barang-barang tersebut, pabrik ini telah mendaur ulang sebanyak 1 miliar botol plastik bekas dalam satu tahun. Plastik jenis polyethylene teraflate atau PET menjadi bahan baku utamanya. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2001 ini memiliki pangsa pasar 50% di Indonesia. Produknya juga dikenal di manca negara. Diekspor ke 10 negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Asia, Afrika, dan Australia. Ini ganggu sebentar nih Pak. Tadi saya dapat bayangan sedikit gitu ya, dari lihat sekilas gitu. Nah apakah benar bahan baku PT Inok ini semuanya berasal dari botol plastik pet? Yes. Pada saat ini memang bahan baku dari Inok itu dari PET. Kami men-develop menggunakan raw material dari waste bottle yang merupakan PET juga. Volumen bahan bakunya itu per bulan? Per bulan itu berapa yang diolah Pak? Kita itu memproduksi itu sekitar menggunakan ya, menggunakan botol plastik. Sebagai raw material kami itu berhasil menggunakan sekitar mungkin 2 miliar untuk mempunyai unitnya. 2 miliar botol plastik yang orang bilang itu sampah ternyata bisa jadi produk yang bermanfaat. Betul, betul. Sampah botol plastik itu bukan hanya sampah, itu memiliki value added yang bisa digunakan untuk produk-produk turunan yang lain. Yang kami produksi dari Inok itu adalah seperti ini. Ini kami bersihkan, kami bersihkan, dan ini sudah merupakan kita sebut adalah chip PET chip yang bersih, yang siap digunakan untuk proses produksi. Dari ini aja, ini sudah merupakan produk yang untuk siap dijual atau siap di ekspor. Tapi Inok bukan hanya stop di sini. Kami memiliki teknologi berikutnya, sehingga kami pun bisa membuat produk seperti ini. Ini adalah disebutnya adalah Recycled Polyester RSVP ya, disebutnya ya. Ini juga merupakan bahan dasar lagi dari berbagai produk. Seperti bantal, seperti untuk tekstil, untuk geotekstil, dan macam-macam lagi. Seperti kain yang non-flun atau disebutnya non-lumen. Komposisi timbulan sampah plastik di Indonesia, angkanya terus naik antara 6 hingga 7 persen per tahun. Mulai dari kantong plastik, kemasan makanan, hingga minuman kemasan. Menurut ahli teknologi polimer Universitas Indonesia, pengelolaan sampah plastik yang baik menjadi makin mudah kalau kemampuan mendaur ulang bisa dilipat gandakan. Plastik itu adalah satu material yang memiliki sebuah siklus. Dari bahan baku menjadi polimer, polimer ditambah dengan aditif atau bumbu, yang kemudian dari bumbu tersebut akan menjadi satu produk yang disebut dengan biji plastik. Yang kemudian diolah oleh industri berikutnya, diolah menjadi produk jadi. Kemudian dipakai oleh orang, konsumen, nasilat itu jadi limbah. Nasilat limbah kemudian dilakukan oleh pelaku daur ulang untuk kemudian dikembalikan lagi kepada lingkaran semula. Sebenarnya siklus ini harus berjalan. Karena harus berjalan dan ini melibatkan banyak sekali pihak-pihak yang terkait, maka kita memerlukan ada sistem tata kelola yang mampu memastikan bahwa plastik itu bisa siklus seperti sedia kala. Akibat tata kelola sampah kurang mumpuni, sekitar 60% timbulan sampah plastik tersebut bocor ke lingkungan dan bahkan mengalir mencemari laut. Dunia sudah semakin maju. Teknologi terus bergerak laju. Banyak cara untuk mengolah sampah, namun pilihannya hanya ada dua. Mengelolanya dengan bijak sehingga berbuah berkat atau mendiamkannya dan berujung musibah. Pilihannya semua ada pada kita.